Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai seorang wanita, kita diwajibkan untuk mengerjakan amal-amal kebaikan serta menghindari hal-hal yang terlarang agar amal baik yang telah dilakukan tidak menjadi rusak namun terkadang ada saja dosa yang tanpa sadar dilakukan setiap hari yang ternyata merupakan dosa besar Apa saja kah itu? Yuk mari kita simak dan renungkan ulasan berikut ini 7 Dosa Yang Tanpa Sadar Dilakukan Wanita Setiap Hari Yang pertama yaitu Merubah Fisik Dosa yang tanpa sadar dilakukan wanita ialah merubah bentuk fisiknya Ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi, implant, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik jenis lainnya Namun apabila perubahan fisik bertujuan untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan Yang kedua yaitu mengabaikan suami sebagai kepala keluarga Suami merupakan kepala rumah tangga yang wajib dihormati Sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah SAW Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan Seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya Maka istri tidak memiliki pilihan lain kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut Akan tetapi saat ini cukup banyak wanita yang mengabaikan peran suami tersebut Yang ketiga yaitu banyak bicara Tanpa sadar banyak berbicara ternyata dapat menimbulkan dosa Hal ini kerap dilakukan oleh banyak orang terutama wanita Jabir bin Abdillah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh manjelisnya dari aku pada hari kiamat adalah Tarsarun Atau orang yang banyak omong Mutasyadikun atau yang membual dan bicara seenaknya Dan Mutafayikun para sahabat menukas Wahai Rasulullah kami telah mengetahui siapa itu Tarsarun dan Mutasyadikun Tapi Mutafayikun kami tidak mengetahuinya Siapakah mereka? Rasulullah menjawab Mereka adalah orang yang sombong atau angkuh Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hiban, dan Abu No'aym Yang keempat yaitu berpakaian namun telanjang Maksud dari berpakaian namun telanjang ialah Dimana seorang wanita mengenakan pakaian yang ketat dan tipis sehingga membuat setiap lekuk tubuhnya terlihat Hal ini merupakan salah satu dosa yang tanpa sadar dilakukan banyak wanita Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah Yang kelima yaitu pergi tanpa izin suami Dosa yang tanpa sadar dilakukan wanita selanjutnya adalah bepergian tanpa seizin suami Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik Namun tidak mendapatkan izin dari suami Meskipun yang dilakukan puasa sunnah sekalipun Merupakan hal yang akan menimbulkan dosa sehingga akan menerima hukum istri yang melawan menurut Islam Lalu yang keenam yaitu berkawan akrab dengan lelaki yang bukan mahrumnya Dosa yang satu ini kerap disebelekan oleh para muslimah Padahal dalam Islam sudah jelas dilarang untuk berteman akrab dengan lelaki yang bukan mahrum Berbincang akrab secara langsung pun lewat media sosial Rasulullah bersabda Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan wanita Melainkan yang ketiganya adalah syetan Hadis riwayat At-Tirmiji Dan yang terakhir yaitu berhias Dalam urusan penampilan wanita selalu ingin terlihat cantik dan menarik Namun seorang wanita tidak boleh berhias untuk selain suaminya Apalagi sampai meminta untuk menyambung rambut dan juga mencukur alis Rasulullah bersabda Terlaknatlah wanita yang menyambung dan meminta disambungkan rambutnya Wanita yang mencukur dan minta dicukur alisnya Wanita yang mentato dan minta ditato Hadis riwayat Abu Dawud Demikianlah penjelasan yang terkait dengan dosa yang tanpa sadat dilakukan setiap hari Khususnya bagi para wanita Semoga dengan penjelasan ini dapat memberikan pencerahan bagi kita Agar bisa mengurangi dosa-dosa tersebut Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton